Halo semuanya, kembali lagi di Brilliant TV. Pada hari ini, kita akan mereview leaning 3D kaliber 600 Boost. Racket ini merupakan seri Boost yang memberikan shaft fleksibel dan medium. Memiliki berat sedang, merupakan definisi dari tipe racket all-rounder. Cocok untuk pemain menyerang sekaligus bertahan. Memiliki head heavy balance dan medium shaft untuk ayunan racket yang lebih solid dan cepat. Meminimalkan rasa guncangan dan memberikan rasa stabil. Serta racket balance dan shaft yang fleksibel merupakan keunggulan untuk membuat serangan cepat. Racket ini dilengkapi dengan teknologi nanometer yang menggabungkan serat karbon dan resin. Hasilnya, membelikan material yang berkekuatan tinggi. Bertujuan untuk memberikan elastisitas, stabilitas, dan daya tahan yang sangat baik dalam setiap serangan. 3D kaliber 600 Boost memiliki toleransi tarikan maksima racket yang mencapai 30 lbs. 3D kaliber 600 Boost memiliki desain shaft ramping yang berdiameter 7 mm dengan bahan elastis. Ini secara efektif menyeimbangkan kinerja rebound dan anti-torsi. 4D mentransmisikan daya secara akurat, menjaga tenaga dan skill. Terdapat stabilized torsion angle untuk memberikan kinerja yang lebih baik pada racket. Ini dapat menstabilkan serangan menjadi lebih efektif walaupun pukulan tidak berada di switch spot. Shelf racketnya juga dilengkapi dengan teknologi UHB shaft yang dapat mengoptimalkan kinerja shaft dan meningkatkan kinerja smash. Racket ini dibuat dengan teknologi unik, yaitu teknologi 3D kaliber yang dapat memungkinkan racket bergerak lebih cepat di udara dengan mengurangi hambatan udara. Tidak hanya mengurangi hambatan udara lebih dari 8%, tetapi juga secara signifikan meningkatkan stabilitas frame. 3D kaliber 600 Boost ini memiliki frame racket dengan bentuk desain geometrik yang unik. Desain untuk framenya merupakan teknologi utama dari tipe racket 3D kaliber. Ini untuk dapat mengurangi hambatan udara dan membuat gerakan yang lebih cepat. Racket tipe ini memiliki sistem aerotek beam yang mendukung struktur dan bentuk racket sehingga memiliki kekuatan yang tinggi, serta memberikan kecepatan maksimum dan meningkatkan performa pemain dalam berbagai macam pukulan. Kemudian di framenya terdapat dynamic optimum frame, yaitu pengoptimalan struktur racket dengan switch spot yang telah diperbesar, untuk pertahanan dan serangan yang lebih efisien. Ini juga dapat meningkatkan kecepatan pukulan dan pantulan bola, memungkinkan untuk kecepatan pukulan yang lebih konsisten dan lebih tinggi. Dan teknologi utama di framenya, yaitu wing stabilizer, yang dibuat dengan desain teknologi aeronautica yang dapat meningkatkan kontrol, kenyamanan, dan pemulihan racket terhadap pukulan, serta untuk mengontrol restorasi frame dengan tepat dan menahan guncangan akibat gelombang getaran. Leaning wing stabilizer dapat meningkatkan kinerja anti-torsi dan menghasilkan pukulan yang cepat, tepat, dan stabil. Material racketnya melewati proses hot melt, yang merupakan proses penggabungan serat karbon dan resin yang didistribusikan ke seluruh racket secara rata, untuk memberikan daya optimal dan kinerja yang konsisten. Seperti yang bisa kita lihat, racket ini memiliki desain yang sangat menarik dengan detail modern dan kombinasi warna yang harmonis. Dengan warna merah dan silvernya, memberikan rasa kuat, kepastian, dan stabilitas. Kombinasi warna dan grafik pada racket ini sangat baik dan tidak akan kalah dimakan waktu. Racket 3D Caliber 600 Boost menggunakan teknologi 3D Caliber dan memiliki desain frame geometris berteknologi tinggi yang dapat mengurangi hambatan udara. Ini dapat memberikan kita kecepatan ayunan yang lebih tinggi untuk pukulan yang kuat, dan sangat cocok untuk kita yang mengandalkan power dalam permainan. Sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. See you on the next video!